Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Haji ketika ini dilihat kerap berkongsi keadanya di sana. Terbaharu, dia telah memotnaik video keluhurannya terhadap harga sayur dan barangan dapur yang agak mahal. Ujannya perniagaan-perniaga di Azaziah seakan menaikkan harga barangan 3 hingga 5 kali lipat sehingga mencecah ratusan ringgit jika dituarkan ke nilai matawang Malaysia. Dia juga menyatakan harga pengangkutan awam seperti teksi juga begitu mahal. Lebih-lebih lagi ketika musim haji, biasanya dia hanya membayar 10 rial sahaja, namun ketika haji terpaksa membayar 200 rial. Perkara tersebut sudah tentu memberi tekanan kepada mereka yang datang tanpa membawa wang tambahan dan hanya mengharapkan dari agensi sahaja sehingga perlu mengikat perut. Walaupun bagaimanapun perkongsian daripada usahawan itu telah mendapat kritikan daripada sesetengah netizen yang merasakan dia banyak merungut sepanjang mengerjakan haji. Ada yang mengatakan dia hanya bercakap mengalami harga mahal, namun tidak pula bising ketika masuk ke kedai berjenama mewah. Namun begitu, ramai juga yang bersetuju dengan apa yang diluarkan Alif Syukri karena memahami apa yang disampaikan. Mereka juga meminta agar netizen mengambil positif perkongsian yang dibuat usahawan itu karena ia sangat memberi kesan kepada jemaah yang datang tanpa membawa wang lebih karena barang di sana agak mahal. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.